Halo guys kembali lagi dari tetetek drawing kita akan membahas atau ke 2001 yang terbaru disini kita akan membahasnya caranya gimana eh bukan caranya ya sorry tampilannya seperti ini guys ya tampilannya seperti ini ya sama kayak yang 2018-17 perubahannya cuma ada warnanya warna disininya ada perubahan terus sebelumnya kita akan mulai gambar terus apa dulu nih disini kan baru di-install nih contohnya kita akan buat dulu disini kita tampilannya kita ubah dulu disini kita pilih yang ada roda gigi atau kita pengaturan disini kita ubah tampilannya menjadi tiga dimensi remolding nah tampilannya seperti ini ya guys ya Nah tampilannya seperti ini kelihatan guys ya yang 2001 seperti ini terus apalagi kalau sebelum itu terus kita cari aturannya disini kita atur terus kita atur disini polanya pola objek seniarnya maksudnya objek itu apa ya guys ini objek itu buat menyatuin sama objek biar enggak sulit contohnya kita kita membuat satu kita bikin eh apa gini contohnya kita bikin seperti ini bikin lain dulu disini posisinya enggak ada tuh ya seperti ini nih posisinya seperti ini saya tidak akan membahas semuanya objek-objeknya dia pas tengah-tengahnya ini nggak bisa tuh nah caranya gimana nih kita atur dulu yang tadi yang kita bikin dulu disini kita atur dulu setting dulu kita akan tidak ngebahas semua objek ininya ya terlalu lama juga waktunya tinggal kita klik saja semuanya centang aja Nah kalau udah seperti ini kan posisinya yang dua dimensi nah yang tiga dimensinya ini sama juga eh aturannya seperti itu tinggal kita cek saja semuanya seluruhnya tinggal kita oke baru tinggal kita coba kita ngambil yang baik setengah-tengah udah ada kan tengah-tengah yang tadi enggak ada susah ya pas ngambil tengah-tengah sekarang udah ada nah seperti itu terus yang buat lingkarannya juga disini nih lingkarannya tadi udah dihitung kan udah diklik ini udah ada tengah-tengahnya nih bantu tengah-tengahnya terus posisinya seperti ini udah ada dan udah ada tuh biar enak nih pas tengah-tengahnya dimana disini pas pinggirnya disini ya guys ya tuh sampingnya nah seperti itu terus apalagi seperti ini tinggal kita akan ukur contohnya kita kurut di sini dikasih 55 kalau lima kalau di lingkaran kalau lima menjadi diameter itu jadi kalau di atok itu jadi 10 nah contohnya kita akan ukur disini menggunakan namanya diameter kita ukur nah diameternya 10 tadi tulisnya 5 ya guys ya di situ kalau ada gambar contohnya kita ada gambar-gambar misalnya terdiameter 20 nah ditulisnya itu jangan 20 diameter tapi ditulisnya itu dikurangi 10 lagi jadi ditulisnya 10 gitu ya guys ya kalau diameter tapi kalau radius itu anak kalau radius itu disini kan tadi itu kan 5 nah kalau 5 itu kalau di ukuran itu ya 5 aja jadi 5 radius gitu eh kita gunakan radius sorry kita radius disini radius nah ya guys ya Nah itu ini perbedaannya perbedaannya kalau di atok tapi kalau di solidwork itu yang dikurangi itu kalau di parangnya peritamahin ya saya lupa lagi kita nggak bahas aplikasi lain tapi beda ya sama solidwork sama-sama beda cuma disini yang kita bahas di atoknya jadi perbedaannya ini kalau bikin lingkaran itu kalau ditulis lima ya buat radiusnya ya tulis aja lima radiusnya tulisnya 50 ya ditulisnya 50 tapi kalau diameter contohnya diameter 10 ditulisnya bukan 10 tapi 5 itu aja ya tapi kalau pengennya 50 misalnya diameter 50 ya tulisnya 25 guys gitu aja ya dikurang dikurangi 50 persen ya guys nah disini kan belum diatur nih ukurannya nih masih diameter 0,00 nah caranya menghilangin koma ini gimana guys hingga kita akan setting caranya tinggi gimana guys kita setting dulu eh kita terus aja ST eh sorry bukan ST ini ukur huruf ya guys ya D aja D enter nah disini kita akan atur namanya dimensi sistem manager tinggal kita lihat ke modding kita klik moddingnya nah disini kita akan atur dulu yang namanya teks eh bukan teks ya sorry yang namanya disini promenustin disini kita akan ubah maya ubahnya ubahnya disini prosesion disini kita kasihnya 0 nah kasihnya 0 nah disini kan ukurannya tinggal kita oke apakah hilang-hilang ya guys ya terus apalagi tinggal kita bahas satu-satu ya guys ya secara ininya hampir sama sih sebenarnya kita bahas dulu santu kita akan bikin dulu disini sorry kita akan bikin dulu kotak kotaknya mana ya ini apa sih namanya ini Austin sorry beda-beda ini ya nah ini kita akan bikin dulu kotak tinggal kita akan ukur disini ukurannya ya seperti ini atau disini juga bisa lebih cepat yang tengah-tengah seperti ini nah ini udah ada sorry nggak usah digemar ya kita ulangi-ulangi nah terus apalagi seperti ini disini kan posisinya kalau drawing teknik itu ukur apa ya di sini limanya itu bukan di tengah disini tapi di atas tapi disini di luar bukan di tengah garis ini nah caranya terus malik apa hurufnya emang benar ya malik hurufnya itu emang enggak kayak gini tapi maliknya ke gamar ukurannya nah disini salah ya guys ya tinggal kita akan setting kita caranya settingnya gimana sama akan aja deh dulu enter kita ke molding lagi terus tinggal kita pilih yang bagian mana nih disini kita aktur dulu yang bagian yang kita tadi yang dibahas disini klik disini kita pilih yang disini teks ya guys ya teks pilih kesini yang bagian option yang disini udah pada di luar nah tapi disini posisinya yang satu ini masih belum eh eh arah ke gamar tapi masih ke atas caranya gimana tinggal ininya ubah nah nih udah udah ubah seperti ini caranya tinggal kita oke ya guys ya seperti itu terus apalagi guys nah ini emang udah selesai sih sebenernya guys ya udah selesai kalau untuk masalah udah gamar pengaturannya udah gamar udah selesai